Saya tahu, ini ceramah saya, ini didengar orang. Tidak semua yang datang kemari mau mendengar ceramah Abdul Salman. Banyak juga yang mau mematah-matahi Abdul Salman. Untuk itulah maka aku habiskan suara aku. Keberanian tak membuat kau cepat mati, ketakutan tak membuat kau lama mati. Intel-intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita. Supaya negeri kita tidak dijajah, sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta dengan negara ini. Kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya, jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian, tidak pakai seragak. Kalian pakai baju pokok, kalian pakai sorban, kalian pakai jenggot. Itu tugas kalian. Silakan, laporkan. Ceramah Abdul Salman tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Salman di-upload di internet. Didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotok. Ada di antara kalian yang mengejek. Ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan, kita semua akan mati di hadapan Allah SWT. Apa yang dicari Abdul Salman ini sebetulnya? Kau mau cari apa, Abdul Salman? Mau jadi kepala daerah, Pak Abdul Salman? Mau kau jadi menteri, Pak Abdul Salman? Tak ada cari apa-apa. Aku cuma mau mencari ketika Abdul Salman mati, Orang sholat di masjid ini, Pahalanya mengalir ke makam Abdul Salman. Pertama-pertama, masjid kecil dulu di tesnya. Masjid Amal Silaturahib dulu. Untuk mengetes umat Islam. Dipindahkan Masjid Amal Silaturahib. Dibangun apartemen, dibangun kondominium. Diam umat Islam. Nanti lama-lama dibuatnya masjid agak besar sikit. Betul? Cari masjid agak besar sikit. Pindahkan di atas tapak masjid besar itu. Dibangun ruku, dibangun hotel, Dibangun kondominium, dibangun apartemen. Diam umat Islam. Lama-lama Masjid Raya Al-Masur, Peninggalan Sultan Deli, Itu paling strategis. Dibangun orang nanti hotel. Kondominium, dibangunnya di sana. Hotel, dibangunnya apartemen. Dipindahkan yang Masjid Raya itu. Ketepi laut, di pantai lagu sana. Mau kan ya? Mau. Test case. Test case. Coba dulu. Kira-kira gelombangnya besar atau tidak. Kalau gelombang besar, Diam. Kalau umat Islam diam, Hantam, Bantai. Betul yang kucakapkan nih. Betul. Jadi kalau masjid ini kata orang, Ah, masjid kecil aja kok. Ah, masjid yang seperti ini aja kok. Kan sudah digantikan dengan yang, Ini tes. Akan terjadi pada masjid yang lebih besar. Akan terjadi pada masjid-masjid lain. Maka umat Islam mesti sadar dan faham. Saya tahu, Ini ceramah saya ini didengar orang. Tidak semua yang datang kemari, Mau mendengar ceramah bersama. Banyak juga yang mau mematai-matai bersama. Untuk itulah maka kuhabiskan suaraku. Keberanian tak membuat kau cepat mati. Ketakutan tak membuat kau lama mati. Mau berani, mau takut, tetap mati. Yang berani, tak cepat mati. Yang takut, tak lama mati. Karena mati bukan urusan manusia. Mati urusan. Jangan kalian bagi roti. Dengar pasal sama kalian. Kalau mau bagi roti, Sebelum aku ceramah tadi. Sebelum ceramah, Makan, bagi roti. Makan dulu mungunya, Habis itu baru dengan ceramah. Atau sesudah ceramah. Habis ceramah, Waktu berzikir, berdoa, Habis itu baru kalian bagi. Itu kalau kenal sama Abdu Soma. Tapi persiapannya udah 2 tahun. Kenapa roti itu baru siap sekarang? Kenapa tak dari tadi kalian bagi? Sampai mana ada ceritanya? Belum tak ada. Dipakai dana haji. Oman Islam ribut. Oman Islam mengamuk. Kami bayar haji. Untuk berangkat haji. Bukan duit kami untuk dipakai. Bangun jalan. Investasi. Mengamuk. Berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau Oman Islam mengamuk, Berhenti. Tapi kalau Oman Islam diam, Lanjut. Diamlah kalian. Habis mesti denik. Betul? Betul. Yang punya jabatan. Yang punya kekuasaan. Yang punya tanda tangan. Kalian akan dituntut dihadapan Allah SWT. Silahkan kalian jadi gubernur. Silahkan kalian jadi wali kota. Silahkan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, Yang miskin, Yang du'afa, Yang tak makan. Jabatan kalian cuma dua priode. Tapi isap kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Betul? Bukan tinggal jawab betul aja. Bapak-bapak yang dimulakan Allah SWT. Nanti, Ustadz-ustadz yang diam, Yang tak mau bicara, Yang hanya ngajak orang salawat, Ngajak orang tahajud, Ngajak orang sholat sunnah, Supaya orang tak sakit hati, Judul ceramahnya sabar, Supaya diundang terus. Silahkanlah kau bercakap. Tapi nanti kau juga akan diisap, Dituntut dihadapan Allah SWT. Abdul Sohmad diajak, Dicacimaki. Yang mengejak mencacimaki, Di mensos itu namanya, Hatters. Bahasa Inggrisnya, Hath, benci. Hatters, pembenci. Bahasa Inggrisnya, Hatters. Bahasa Arabnya, Syaitman. Intel-intel, Yang digaji oleh negara, Dari uang rakyat, Untuk menjaga, Kedaulatan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Supaya, Drone Laut Cina, Tidak masuk ke tanah kita. Supaya, Negeri kita tidak dijajah, Sebagaimana dulu dijajah, Oleh Belanda, Dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Betul. Jangan sampai kalian salah pikir, Sudara-sudaraku. Kalian bukan musuhku. Kalian sudah sudah laku. Kita sama-sama cinta dengan ini. Kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya, Jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada diantara kalian, Tidak pakai seragak, Kalian pakai baju pokok, Kalian pakai sorban, Kalian pakai jenggot, Itu tugas kalian. Silahkan, Laporkan. Ceramah Abdul Sohmad, Tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Sohmad, Di upload, Di internet, Di dengar, Di radio. Ada di antara kalian yang memotok, Ada di antara kalian yang mengejek, Ada di antara kalian yang mencaci maki. Silahkan, Kita semua akan mati di hadapan Allah SWT. Ada yang tak mati-mati. Ada iblis. Bangkitkan aku, Matikan aku, Panjangkan umurku, Sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Inna ka minal mu'warin, Kau panjang umur sampai nanti hari kiamat. Indoknya adalah iblis. Ada pun yang bisa mati sekarang itu, Setan. Setan-setan itu memang bisa mati. Jadi kalau ada orang mengatakan yang baik, Mati. Yang jahat, Tak mati. Semuanya mati. Baik mati, Jahat pun mah. Itu tetangga kami Pak Ustaz, Main judi, Besina, Mabuk, Sakau, Tak mati-mati. Ditunda Allah, Allah sayang supaya dia bertahu. Yang mempertahankan tanah waga, Mati. Yang bermain-main. Yang pakai duit, Yang menipu-nipu, Yang memainkan tanda tangan, Yang memakan sohgok, Mati apa tak mati? Mati. Lalu apalah gunanya hidup ini? Kalau semua kita akan mati. Untuk apa? Dibuat Allah hidup dan mati. Dibuat Allah hidup dan mati. Liabaluakum ayyokum ahsanu. Kalau kalian laksanakan tugas saudaraku, Kalian dapat balasan pahala. Dapat gaji dari negara, Dapat pahala dari Allah, Karena menjaga ketenteraan negara. Tapi kalau kalian pakai seragau, Pakai sorban, Pakai jengot, Pakai jubah, Pakai koko, Hanya untuk memata-matai, Aku takut khawatir. Nanti di akhirat, Dibangkitkan di padang masyarakat. Apa kata Allah Ta'ala, Ini kau masukkan ke surga, Untuk memata-matai saja. Nanti habis itu, Celupkan dia ke dalam neraka. Karena niatnya di dunia juga bukan untuk beribadah. Lillahi Ta'ala. Kita lurus-lurus saja. Kita jujur-jujur saja. Kita bersih-bersih saja. Karena yang akan kita bawa, Mati kepada Allah. Hari itu tak ada gunanya harta. Hari itu tak ada gunanya anak. Kecuali orang yang datang menghadap Allah. Dengan hati yang bersih. Dengan hati yang tulus. Apa yang dicari Abdul Somad ini sebetulnya? Kau mau cari apa, Abdul Somad? Mau jadi kepala daerah, Abdul Somad? Mau kau jadi menteri, Abdul Somad? Tak ada cari apa-apa. Aku cuma mau mencari, Ketika Abdul Somad mati, Orang sholat di masjid ini, Pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad. Banyak. Sebetulnya masjid itu dulu sudah mau tumpah. Sebetulnya masjid itu sudah capek masyarakat mempertahankannya. Tiba-tiba ramai orang berkumpul. Datang Abdul Somad. Sebetulnya jamaah sudah semangat. Abdul Somad hanya menambah semangat saja. Bertahan kami. Tak jadi. Mengalirlah pahalanya ke makam Abdul Somad. Karena Abdul Somad belum ada membangun masjid. Kalau kau sanggup bangun masjid, bangun masjid. Kalau kau sanggup wakamkan tanah, wakamkan tanah. Tapi kalau kau tak sanggup, pertahankan saja yang ada. Sudahlah tak membangun masjid. Sudahlah tak membangun masjid. Mempertahankan yang ada pun tak bisa. Mati ajalah kau, Beb. Betul? Anak-anak muda yang hidup di tahun 2021. Tahun berapa sekarang? 2021. Umur kalian 20, 25, 30. Kalian akan ditanya di akhirat. Kau dari mana? Dari Riau. Pergi masuk surga. Beda pertanyaannya. Kau dari mana? Dari Medan. Tahun berapa kau waktu hidup anak muda di Medan? 2021. Tahu kau ada masjid yang mau ditumbangkan waktu itu? Tahu. Apa yang kau buat? Dia. Masuk kau dalam neraka jantung. Karena tak peduli kepada rumah Allah SWT. Kau dari mana? Dari Medan. Tahun 2021 berapa umur waktu itu? 70. Ah, di maaf lah. Jangankan mau berjihad mempertahankan masjid Amal Sulat Rahim. Dia ajak bertakbir pun tak sanggup. Allah SWT. Jadi yang umur-umur 70, bersyukurlah Alhamdulillah. Tapi kalian yang muda-muda, yang bersemangat, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Buat anak. Kenapa? Nah, ada balai huay antumang. Bukankah lagi. Bukankah lagi. Bukankah lagi. abettengat lagi. Bukankah lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan ragukan kekuatan M3, mak-mak milenial. Yang paling dicari orang sekarang, kalau ada orang mau menjual rice cooker, mau mewasarkan perhiasan, mau menjual mobil, yang dicarinya bapak-bapak apa mak-mak? Maka mak-mak punya kekuasaan, kekuatan yang luar biasa. Jangan sepilihkan mak-mak. Kenapa bapak-bapak jadi semangat? Itu karena ibu-ibu juga bersemangat. Betul? Bapak itu udah letoy, udah mau mati. Begitu ibu itu pulang, takbir bang. Musjid musibu diri. Iya lah deh. Jadi ibu-ibu ini luar biasa. Ibu bisa mempengaruhi suami. Ibu bisa mempengaruhi anak. Ibu bisa mempengaruhi menantu. Ibu bisa mempengaruhi cucu. Ibu bisa mempengaruhi tetangga. Maka dengan satu ibu, insyaAllah, jamaah melimpah ruang. Kedepan, Abdul Salman akan datang lagi ke masjid ini. Bukan ceramah, tapi meresmikan masjid amal silaturahim sepuluh. Pemencetan tombol. Di lantai sepuluh. Convention hall. Perpustakaan. Laboratorium. Parkir bawah tanah. Masjid mengaji. Ruang mengalap. Semua orang medan mau masuk Islam. Datang pengajiannya di sini. Pakai AC. Tak macam ini panasnya minta ampun. Pemencetan tombol. Masjid amal silaturahim. Oleh Profesor Dr. Abdul Salman. LCMA. Abis bateri. Semua musti berawal dari mimpi-mimpi. Itu Abdul Salman bukan mimpi. Mana pula ada duit. Kita iklankan melalui Instagram. Kita iklankan melalui TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang berada di Masjid Amal Silaturahim, Kota Medan. Kita akan membangun masjid sepuluh lantai. Saudara-saudara yang sedang merantau dari Sabang sampai Papua yang ada di luar negeri. Silahkan kirim ke nomor rekening berikut ini. Pembangunan masjid sepuluh lantai Amal Silaturahim. Akan kita resmikan pada tahun tanggal 2, bulan 2, 2022. Allah cuma ingin menguji. Ada yang diuji dengan sakit? Sabar. Ada yang diuji dengan miskin? Sabar. Ada yang diuji dengan buta? Sabar. Ada yang diuji suaminya dilarikan pelakor? Sabar. Ada yang diuji dengan anaknya kena autis? Sabar. Ada yang diuji sakit kakinya? Sabar. Ada yang diuji dengan diabetes? Sabar. Tapi kenapa ketika diuji masjidmu? Tempat ibadahmu? Simbol agamamu? Tanah wakafmu? Mana sabarmu? Sabar bukan diam. Sabar. Kau pertahankan sampai tetes jarak pun habis. Sabar. 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 Ya cuma takbir-takbir aja. Wah, kabir bukan main lagi. Pas giliran sedekah, 5.000 perak. Mana kita mau membangun masjid 10 lantai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gaperta Ujung. Tak mau memberikan pertanyaan. Hah? Saya cuma mau mendoakan supaya Ustaz Somat diberikan kesehatan. Serta keberkahan umur. Agar bisa Ustaz membagi ilmu-ilmu kepada kami Ustaz. Saya punya anak tiga. Doakan semoga anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Menjadi kurota ayun sejuk di pantang mata. Bisa berbakti kepada orang tua. Nanti di akhir majlis kita berdoa. Kita doakan semua anak-anak muda ini. Bebas selamat dari narkoba. Cimana kita mau menyelamatkan masjid? Amal selatuh rahim. Pas diajak, mari kita selamatkan masjid. Kau ajalah dulu Ustaz. Ada yang mabuk kamput. Ada yang mabuk sakau. Ada yang sabuk-sabu. Ada yang ngisap ganja. Ngisapnya bulan kemarin, mabuknya sekarang. Bismillahirrahim. Sekarang banyak yayasan atas nama pribadi. Mengumpulkan impak sodakoh wakaf. Merekrut donatur. Tapi banyak menggunakan untuk pribadi. Termasuk pondok tahfiz Quran. Pernahkah kalian mendengar Abdul Somad ceramah mengumpul duit jamaah untuk pesantren Abdul Somad pribadi? Pernah? Betahun-tahun sudah Somad ceramah. Dari Sabang sampai Papua. Ada Abdul Somad mengatakan ini untuk pesantren Abdul Somad. Ada? Abdul Somad mau mengasih contoh. Bahwa kalau buat yayasan. Buat yayasan untuk umat. Dikelola oleh umat. Baliknya ke umat Abdul Somad. Ini ada tanah 10 hektare. Aku tak mau. Nanti kalau ku terima tanah wakaf. Tapi yang berdiri di situ siapa? Rumah Abdul Somad. Rumah anak Abdul Somad. Rumah cucu Abdul Somad. Rumah istri Abdul Somad. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri ketiga. Abdul Somad sampai hari ini tidak punya pesantren. Tapi menghidupkan pesantren-pesantren jamaah. Pesantren guru-guru besar. Pesantren-pesantren. Jadi kalau Abdul Somad penggalangan dana di Medan. Duitnya untuk orang? Orang Medan. Tak pernah saya kumpulkan. Wah, surakan, cincin ibu, gelang ibu. Semuanya. Ku bawa pergi ke Pekanbaru. Sepera tak ada pernah dibawa. Ceramah di Kalimantan. Untuk orang Kalimantan. Ceramah Sulawesi. Untuk orang Sulawesi. Ceramah di Aceh. Untuk orang Aceh. Tanah wakaf di Aceh. Dikelola orang Aceh. Balik manfaatnya kepada masyarakat Aceh. Begitu juga lah dengan Sumatera Utara ini. Begitu wakaf yang benar. Jangan sampai orang trauma sama Ustaz. Trauma sama supir angkot. Aku trauma karena pernah ditabrak sudaku. Trauma sama preman. Masih lumayan. Jangan sampai orang trauma sama Ustaz. Aku trauma sama Ustaz nih. Masa nampakku muka Ustaz. Traumalah aku. Karena tanahku dulu dilarikannya. Duitku dulu diambiknya. Biniku pun dihilangkannya. Bapak-Ibu yang dimiliki Allah SWT. Kita kasih contoh wakaf yang baik. Wakaf usia dikelola oleh Nazir. Lalu kemudian milik umat. Dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Sebesar biji sawi. Akan dituntut dihadapan Allah. Doakan Abdul Sohwan. Supaya istiqomah. Jangan sampai lain di bibir lain. Di hati. Menapik. Masuk dalam kerah api neraka. Al-Fatiha. 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 Oleh nazir Lalu kemudian milik umat Dipertanggungjawabkan dunia akhirat Sebesar biji sawi akan dituntut Di hadapan Allah Doakan Abdul Sohan supaya istiqomah Jangan sampai lain di bibir lain di hati Menapik masuk dalam kerah api neraka Al-Fatiha Al-Fatiha